Tim Anti Bandit 308 Polres Metropolda Lampung menangkap Deddy Kurniadi, satu dari tiga orang pelaku perampokan uang milik nasabah bank. Pelaku berhasil diamankan di rumahnya di Desa Sukadana Kabupaten Ogan Komerit Ilir pada Jumat 8 Desember 2023. Deddy Kurniadi, yang merupakan residivis pencurian dengan modus pecah kaca mobil lintas provinsi, merampok nasabah bank bersama dua orang rekannya yang masih buron di kota Metro, sebanyak dua kali pada akhir Desember 2023 dan Oktober 2023. Pada aksi yang pertama, pelaku dan temannya mengambil uang tunai milik korban sejumlah 120 juta rupiah, dan pada aksinya yang kedua, pelaku merampas uang korban sejumlah 600 juta rupiah. Kapolres Metro AKBP Heri Sulistio mengungkapkan, dari hasil penyelidikan diketahui, para pelaku sudah mengintai korban sejak dari bank, tempat korban melakukan penarikan uang. Gerak-gerik kedua pelaku sempat rekam CCTV saat mengintai korban. Pada saat yang bersangkutan turun dari mobil, membuka gerbang, para pelaku, dua orang pelaku ini, yang pertama adalah dikang, kemudian dari satu A, misalnya A, itu mengikuti. Mengikuti korban sampai ke rumahnya, pada saat korban keluar, membuka gerbang, yang bersangkutan ke Jakarta, ambil uang itu. Dari penangkapan terhadap Deddy Kurniadi, polisi melakukan pengejaran kepada dua tersangka lain yang masih buron. Atas perbuatannya, Deddy Kurniadi ditahan di Polres Metro untuk menjalani proses hukum. Tim Humas Polres Metro Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV.